Halo teman-teman Assalamualaikum si Minton hari ini gulung tikar teman-teman mulai tadi itu mutar-muter terus disini dan ini si Minton sudah membuat persiapan terbuka puasa di depannya itu ada air putih ada kerupuk dan ada itu payek payek isi teri sama kacang dan ini tenggoroan saya agak enak teman-teman maaf dan ini Minton ini membuat persiapannya ini enggak nanggung-nanggung teman-teman ini jam berapa ini dan itu jam setengah satu siang itu sudah membuat persiapan teman-teman waktu maghribnya itu masih lama banget ini Minton sudah membuat persiapan di depannya ada air putih, kerupuk, dan payek ini ada payeknya ini payek kacang campur kering Minton mudah-mudahan enggak bingsan hari ini teman-teman kasihan dia sudah menahan teriknya bulan puasa hari ini tadinya itu saya suruh itu batalin puasa enggak apa-apa makan aja gitu cuman si Minton ini maksa ini maksa ingin puasa dan ya itu nah ini sampai gulung tikar teman-teman kasian persiapannya sudah siap di depan mata jam setengah siang dan Minton tadinya saya juga bilang teman-teman kalau enggak keluar sore siang aja cuman Minton ini enggak mau inginnya puasa sore ini cuman ya ini begalnya ini jam siang sudah disiapkan ini di depan mata jadi ya puasanya itu terganggu mudah-mudahan enggak pingsan lah yang saya khawatirkan itu pingsan aja teman-teman akibat enggak bisa menahan teriknya ini puasa sore disuruh puasa siang juga enggak mau mintanya puasa sore si Minton mulai tadi itu gulung tikar gulung tikar terus teman-teman udah ten kalau enggak kuat itu batalin aja enggak apa-apa saya masih kuat saya bang ya Allah rasanya bang perut saya enggak tahan bang ini sudah dipersiapkan sama si Minton mudah-mudahan kalau dia maksa ya diberikan kekuatan puasa sore nya astagfirullah kalau dia matuh dan Minton kasihan juga teman-teman si Minton ini teman-teman dia ngeyel ingin puasa sampai gulung tikar ini tidur miring enak tidur miring lagi juga enggak enak ini merasa enggak nyaman soalnya terganggu sama ini sama minuman ada kerupuk ini jadi kalau enggak kuat itu imannya ini bisa batal enggak nganggung-nganggung ini buat persiapan jam setengah 1 siang itu sudah membuat persiapan si Minton astagfirullah 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 enggak kuat iman saya bang mudah-mudahan diberikan kekuatan jam berapa ini bang aduh masih jauh ini ten masih jam setengah 1 siang astagfirullah jam setengah 1 siang ya kamu ya membuat persiapan tuh terlalu siang coba nanti jam setengah 1 siang sudah membuat persiapan ini rasa apa ini bang yang enggak tahu kamu yang membuat persiapan tadi ten minten ini puasa terus teman-teman si minten ini puasa sore terus cuman kemarin hari yang pertama sama di hari pertama itu sama ini hari yang sepertinya ini hari seperti enggak mampu ya mudah-mudahan aja diberikan kekuatan sampai di maghrib nanti waktunya tiba ini cuman strateginya si minten ini salah teman-teman strategi iya strateginya si minten ini salah seharusnya kalau puasa sore gitu ini jangan membuat persiapan itu jam setengah 1 siang jadi ya terganggu kecuali puasa siang gitu membuat persiapannya itu jam jam 12 gitu itu baru tepat ini puasanya si minten ini puasa maghrib jam sore cuman membuat persiapannya ini jam setengah 1 siang ini terganggu si minten ini si minten sendiri yang membuat persiapannya tuh sudah aktifitas rutinitas si minten sudah mulai kembali lagi tuh bersih-bersih ayo tidur tuh masih lemes badan saya bang rutinitasnya si minten bersih-bersih biar awet putih dan bersih si minten minten hidup sebatang kara disini kasihan juga melihatnya temennya gak ada disini di tetangga-tetangga sebelah itu gak ada yang punya kucing ada yang punya kucing cuman jaraknya itu jauh terkadang main kesini gitu biarinlah bersih-bersih dulu temen-temen biar awet bersih ini si minten biar awet cantik sambil menunggu waktunya azan maghrib mudah-mudahan diberikan kekuatan sampai sore hari nanti oke temen-temen sampai disini dulu dan saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati